Kepolisian dari Polsek Metro Pesanggerahan Jakarta Selatan menangkap dua begal yang terlibat dalam penodongan dan juga perampasan di sebuah warung makan di Pesanggerahan pada pekan lalu. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Gunung Siam, Jonggol, Jawa Barat. Dalam perjalanan menuju Jakarta, salah seorang pelaku sempat melarikan diri. Polisi pun langsung mengejar dan menembak kaki pelaku. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pesanggerahan. Sebelumnya, dua pelaku lain yang turut terlibat telah ditangkap di tempat persembunyiannya di Ogan Komreng Ulu, Sumatera Selatan dan wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kempat pelaku ditangkap setelah tiga hari buron. Menurut polisi, hasil rampasan pelaku digunakan untuk makan dan membeli narkoba. Kemudian motivasinya keempat pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan. Yang pertama motif ekonomi. Kemudian juga diduga narkoba juga. Karena pada waktu penggeledahan terhadap tersangka HW ini ditemukan barang bukti sabu. Selain motif ekonomi tadi saya sampaikan bahwa diduga mereka ini ada juga karena ketergantungan narkoba. Karena dari pemeriksaan terhadap HW ini ditemukan barang bukti sabu. Nanti akan kita dalami sejak kapan mereka menggunakan sabu. Nanti juga akan kita tes urinnya semuanya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dompet korban, pakaian, senjata tajam, serta sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Sebelumnya aksi komplotan begal yang beraksi di sebuah rumah makan, kawasan Ciledug, Raya Pesanggeran, Jakarta Selatan, terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku berjumlah dua orang tiba-tiba masuk dan merampas barang milik seorang pengunjung rumah makan. Para pelaku bahkan mengancam korbannya menggunakan senjata tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jonggol, Jawa Barat dan Jakarta. Teman Liputan untuk CSI, RTV.